Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad Pemirsa bersuha kembali kita dalam Indarwanto Hikmatologi Serial mengejak diri kita masing-masing Berpikir menggunakan kelembut cerdasan hati norani fitri Anugrah tertinggi dari ilahi robbi Berdasar kitab suci, agama, dan kepercayaan yang kita yakini Tentu, pilar-pilar ilmu pengetahuan yang kita miliki Sangat mewarnai sikap perilaku kita Dalam menghadapi seluruh problem anak manusia Pemirsa yang dirahmati oleh Allah s.w.t Ketika memasuki tahun kedua Coronavirus yang mewabah di bumi kita yang tercinta ini Maka sudah sangat banyak Kalau tidak disebut terlalu banyak Dialog-dialog atau kajian-kajian yang Bersifat destruktif Permusuhan Dengan Coronavirus Sangat sedikit sekali Dialog maupun kajian-kajian Yang bertalian dengan Coronavirus Dari sisi kebaikan hadirnya Coronavirus Pemirsa yang dirahmati oleh Allah s.w.t Kita coba Untuk utamanya umat Islam Kembali menengok Mengkaji dengan seksama Kami potongkan Surah yang ke Tujuh Al-A'raf Insya Allah Mudah-mudahan tidak salah ini ya Ayat yang ke 156 Penggalan ayat yang Ingin Kami dengarkan Bersama-sama ini Yakni adalah Warohmati Wasi'a Kula Sayyid Dan rahmatku Meliputi Segala Sesuatu Karena meliputi Segala Sesuatu Rahmatku Allah Itu Maka Bagi orang-orang Yang Mu'min Mu'minin Apapun yang disajikan oleh Allah Apakah ujian kebaikan Ataukah ujian Yang pertalian dengan Hal yang berkait dengan Sakit Maka seluruhnya itu Bagi orang-orang Beriman Mu'minin dan mu'minat Apalagi Mereka yang menapaki Makom Makom Sufi Yang sudah Kona'ah Kalau di Nusantara Khususnya Jawa Dengan istilah Legowo Hatinya Pulus Ikhlas Menerima Apa saja Dari Narsani pun Gusti Kang Murbeng Dumati Jadi hati ini Menerima Dengan keritoan Dengan Keikhlasan Apapun yang terjadi Hari ini Yang sudah Dikariskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena di dalam Sakih Imam Muslim Disebutkan bahwa 50.000 Tahun Sebelum Penciptaan Alam semesta ini Sudah ditulis Seluruh Takdir Anak Manusia Boleh jadi Termasuk Alam Semesta Karena Alam semesta Adalah Bagian Dari Manusia Atau Sebaliknya Manusia Adalah Bagian Integral Dari Alam Semesta Ketika Menyadari Bahwa Wa Rahmat Wa Rahmat Rahmat Allah itu Meliputi Segala sesuatu Rahmat Itu Ada Ada yang Sangat kita Sukai Dan ada yang Sangat Tidak Kita Sukai Meskipun Rasulullah Sallallahu Sallam Mensabdakan Bahwa Ketika Anak Adam Hanya Sekedar Tertusuk Duri Ikan Maka Jika Ikhlas Dicabutlah Oleh Allah Dosa Dosanya Karena Itu Innalilahi Wa Innalilahi Roji Amun Sungguh Tak Sekedar Ketika Kita Mendengarkan Berita Duga Dari Saudara Kita Dari Tetangga Kita Dari Suku Bangsa Di Luar Kita Dari Bangsa Bangsa Di Luar Indonesia Semua Termasuk Wabah Corona Virus Yang Ditemukan Oleh Jun Al-Maidah Pada Tahun 1964 Merupakan Rahmat Bagi Anak Manusia Saya Menulis Secara Khusus Untuk Kami Dedikasikan Sair Dunia Virus InsyaAllah Sampai Pada Yang Ke Tujuh Jadi Satu Sampai Dengan Tujuh Dedikasi Ini Untuk Menghargai Ilmuwan Kita Yang Bernama Jun Al-Maidah Nah Sebelum Kita Membahas Atau Menyampaikan Sair ini Ada Baiknya Kita Ketahui Bahwa Jun Al-Maidah Atau Al-Maidah Bukan Muslim Bukan Musliman Nah Pemirsa Sair Yang Ketiga 13.239 Kami Berikan Tema Dunia Virus Yang Ketiga Atau Bagian Ketiga Identifikasi Di rumah sakit Coronavirus Asalnya Rumah Rumah sakit Al-Maidah Al-Maidah Pelopor Visualisasi Virus Dengan Antibodi Digabungkan Al-Maidah 35 35 tahun Ahli Virus Al-Maidah Semoga Penghargaan Ini Tidak Mengurangi Kebesaran Ilmuwan Yang Lainnya Pemirsa Yang dirahmati Oleh Allah Rahmat Apa Saja Yang Bisa Kita Petik Dari Coronavirus Itu Dan Ini Merupakan Salah Satu Jawaban Terhadap Perilaku Budaya Yang Dipalut Dengan Agama Bagi Saudara-saudara Kita Yang Melakukan Tolak Bala Sayangnya Ketika Sebelum Menyemleh Hewan Yang Dipakai Untuk Tolak Bala Doanya Itu Sangat Sara Karena Ada Kata-kata Semoga Virus Corona Dikembalikan Ke negara Asalnya Ini Mohon maaf Bagi kami Ini Sangat Sara Jika Kita Pakai Istilah Populer Di Jaman The Smilling General Pak Harto Kenapa Sangat Sara Seolah-olah Virus Corona Itu Dari Satu Negara Bukan Dari Allah Padahal Umat Islam Sudah Menyadari Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Roji Jadi Semua Itu Berasal Dari Allah Dan Akan Kembali Lagi Kepada Allah Artinya Kembali Kepada Allah Kita Harus Teguh Memegang Tauhid Itu Segala Sesuatu Kita Kembalikan Pada Keimanan Pemirsa Tanpa Mengurangi Rasa Hormat Pada Sudara-sudara Kita Yang Tolak Balak Dengan Berbagai Varsinya Maka Tolak Balak Itu Adalah Simbol Untuk Menolak Segala Bahaya Yang Bertalian Dengan Jiwa Raga Manusia Rahmat Itu Kami Turunkan 7M Kalau Ada 3M 5M Dan Kemudian Sudara kami Ki Yongki Menyebut Cukup 1M Manuto Katanya Bagi kami Itu Sangat Bagus Kali Ki Yongki Yang Budayawan Seniman Pemerhati Segala Seluk-eluk Seni Manuto Pada Pemilik Alam Semesta Pada Pencipta Alam Semesta Pada Teladan Rasulullah Muhammad Sallallahu 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 Mantoh Yang Pertama Jadi Rahmat Yang Pertama Yang Ini Adalah Meningkatkan Takwa Bagi Orang Yang Beriman Karena Segala Sesuatunya Berasal Dari Allah Kemudian Yang Kedua Menghargai Jun Al-Meda Penemu Corona Virus Yang Ketiga Mengakrabkan Keluarga Yang Keempat Meningkatkan Persuderaan Yang Kelima Meningkatkan Kesetiakawanan Sosial Yang Keenam Mengurangi Bahkan Menyadakan Kesombongan Manusia Dan Yang Ketujuh Meningkatkan Perawatan Jiwa Raga Terima kasih Sudah Memperhatikan Hingga Monolog Hikmatologi Sederhana Sampai Usai Mudah-mudahan Seluruh Anak Bangsa Indonesia Khususnya Dan Bangsa Bangsa Dunia Dirahmati Oleh Allah Dengan Kesehatan Jiwa Raga Dijauhkan Dari Penyakit Memalukan Dan Membahayakan Dijauhkan Dari Segenap Wabah Dan Bencana Yang Diperhitungkan Maupun Yang Tak Diperhitungkan Oleh Manusia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh